baik teman-teman dalam tutorial sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai perintah change to directory dan juga pwd dan dalam tutorial kali ini teman-teman akan saya berikan kuis dan kuis disini adalah teman-teman bisa memahami dalam menggunakan change to directory dan teman-teman bisa lebih menguasai dalam menggunakan change to directory oke disini kita langsung aja disini saya buka terminal buka file manager dan disini saya membuka text editor disini saya membuka text editor text editor disini adalah berupa kuis dan disini saya sudah mengetikannya buat teman-teman kita baca kuisnya adalah di lokasi belajar linux buat directory download dan juga dokumen oke sekarang kita berada di lokasi home kemudian kita berpindah ke directory belajar linux kemudian kita membuat directory download dan juga dokumen enter lalu berpindah ke directory download yang termasuk bagian home username download disini saya usernamenya adalah disini saya usernamenya adalah ncode oke kita berpindah directory download yang termasuk ke dalam bagian home kita kembali lagi ke belajar linux kita kembali lagi ke belajar linux dan masuk ke directory download dan masuk ke directory download oke kita masuk lagi ke directory download disini kita masuk ke directory download yang termasuk ke dalam bagian belajar linux dan gunakan dengan cara yang benar dan jelaskan dan yang tadi saya jelaskan adalah cara yang benar lalu bagaimana dengan cara yang salah lalu bagaimana dengan cara yang salah cara yang salah adalah misalkan kita kembali lagi ke belajar linux kemudian kita ketikan cd download ini kita mengetikan cd download ini adalah cara yang salah karena di pertanyaannya adalah karena di pertanyaannya adalah kita harus berpindah directory ke directory download yang termasuk ke dalam bagian home dan bukan directory download yang termasuk ke dalam bagian belajar linux ini adalah cara yang salah dan cara yang salah lagi adalah kita ingin berpindah directory ke directory download yang termasuk ke dalam bagian home kita mengetikan simbol home ini sudah benar kemudian kita mengetikan huruf awal yang kecil D, kemudian download ini adalah cara yang salah karena huruf besar dan huruf kecil adalah berpengaruh jika kita enter otomatis akan memberikan peringatan bahwa download di bagian home ini dia tidak ada artinya huruf besar dan huruf kecil adalah berpengaruh dan sudah dijelaskan sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua untuk pertanyaan kedua adalah di lokasi belajar linux sama di lokasi belajar linux buat directory search disini artinya adalah kita membuat folder parent yaitu search berarti menggunakan option p mkdir option p kemudian search enter lalu disini adalah mundurlah beberapa langkah menuju target app jadi disini kita berpindah dulu ke sini kita berpindah dulu kemudian mundurlah beberapa langkah menuju target app di lokasi ini kita mundur 3 langkah berarti CD 2 2 3 kita mundur 3 langkah ymg aset dan komponen berarti kita akan nanti akan langsung masuk ke app enter otomatis kita berada di app oke teman-teman cukup mudah dan tutorial untuk kali ini mengenai quiz telah selesai dan semoga dengan adanya quiz ini teman-teman bisa lebih memahami dalam menggunakan perintah change to directory selamat menikmati